Hai Juregan, di video ini gue akan kasih tau Supplier langsung dari pabrik Jualan peralatan olahraga, outdoor, sepatu, ataupun tas Langsung dari pabrik dan tentu harganya pabrik Dan bisa bersaing di marketplace Hai Juregan, sebelumnya terima kasih banyak sudah klik channel ini Di channel ini kita ngobrolin tentang jualan online Buat kalian yang baru pertama kali nonton Perkenalkan nama gue Sahlan Seperti biasa gue akan bantu pemula bisa berjualan online di marketplace Berdasarkan pengalaman gue Dan buat kalian yang penasaran gue jualan apa aja Tinggal lihat link di deskripsi Di deskripsi ada video disitu bisa kalian tonton Dan untuk pemula yang masih belum menemukan supplier yang bagus Untuk jualan di marketplace Gue masih bingung bang suppliernya apa Dimana dan suppliernya gak bersaing sama lu di Tokopedia ataupun Shopee Tenang Juregan Di video ini gue akan kasih tau Supplier barang-barang outdoor Tas, sepatu, alat camping Dan ini langsung dari pabrik So harganya juga sangat murah Dan bisa cuan dari supplier ini Oke Juregan setelah gue kasih tau nanti akan gue kasih tau juga strategi jualannya di marketplace untuk supplier ini itu seperti apa Jadi mohon simak video ini sampai selesai Oke Juregan Dan suppliernya adalah agen digital Agen digital adalah anak usaha dari Torch brand terkenal asal Bandung Nah agen digital ini fungsinya dari usaha dari Torch ini adalah untuk menampung reseller dan dropshipper Jadi ditampung dulu seperti akademi gitu kayak kampus modelnya Nah disini kalian gak cuma jadi reseller tapi dibantu menjual produk-produk mereka Yap tentu disini ada yang namanya biaya pendaftaran dan biaya pendaftarannya gak murah juga Lumayan Tapi gue pikir sangat worth it Dengan yang mereka kasih ke lu Seperti misalnya video tutorial Terus emang produknya udah terbukti laku Jadi gak masalah Dan di part kedua Kemungkinan akan gue buat Kemungkinan ya Setelah gue mendaftar Gue akan kasih tau semuanya isinya apa aja Sekarang Sekarang kita kupas dari luar-luarnya dulu Dan strateginya seperti apa Oke Pertama kita buka dulu agen digital Dan sebenarnya kemarin gue mau daftar Tapi itu tutup sedang ada gangguan Jadi mungkin hari Jumat akan gue coba daftar Dan setelah gue daftar akan gue review kembali Gimana? Apakah benar worth it atau enggak? Sekarang kita bahas dari segi luarnya dulu ya Tenang aja Jadi ini adalah tampilan dari web agendigital.id milik Tors Nah penghasilan tambahan untuk ibu dan rumah tangga Produk yang dijual sepatu Oke jadi reseller agendigital merupakan sebuah komunitas agend reseller dan supplier produk fashion Serta kebutuhan traveling Nanti tinggal kalian baca Dapat untung tanpa modal Produk berkualitas Bebas secara promosi Itu setelah kalian mau jual online ataupun offline Nanti strateginya online di marketplace Akan gue kasih tau Nah bagian dari komunitas mereka Poin dan rewards Sebelum kalian daftar Maka kalian harus wajib baca yang namanya etika agend Akan gue bacain Oke jadi ini kemarin juga gue dikasih panduan Suruh baca yang namanya etika agendnya dulu Jadi etika kita berbisnis di agendigital Yang pertama adalah tujuan mereka dalam menciptakan retail digital yang positif Dan membangun sesama reseller Semua reseller berhak mengikuti program promo Jadi kalian harus mengikuti promo-promo dari mereka Kalau mereka sedang melakukan promo besar-besaran di marketplace pun Kalian harus ikut promo Sepersuai dengan ketentuan mereka Semua reseller wajib menjaga tentu ini Keharmonisan dengan sesama reseller Dengan tidak terpancing dan membuat Tau memberikan komentar yang bersifat menjatuhkan Gak boleh tuh kan saling menjatuhkan Jadi disini ditekankan sifat kekeluargaannya Reseller diperolehkan mengadakan kegiatan Reseller diperolehkan menjawab pertanyaan tentang agendigital Dilarang syarat tentu Dilarang berjualan Dilarang membuat komentar Nah yang sering jualan di grup gak boleh lagi Nanti kalian akan dijoinkan atau dimasukkan ke grup mereka Kamu bisa menyampaikan pertanyaan Nih live chatnya tinggal dicatat aja Etika dalam mempromosikan produk agendigital Reseller dibebaskan untuk memproduksikan produknya Benar ini Reseller dapat mengunduh download Jadi kalian sudah disediakan konten Dan seperti biasa harus menjaga nama baik dari brand mereka Yaitu TORS Nah yang penting dari sini adalah Strateginya itu seperti apa Akan kita bahas Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai strategi Dan ini gue mau kasih tau katalog produk-produk mereka Tas, kemeja polo Terus sendal Lebih ke pakaian outdoor gitu Camping Dan brandingnya jadi lebih enak Tentu bisa disesuaikan dengan brand dari TORS itu sendiri Dan di part kedua Setelah gue daftar Gue akan kasih tau gimana cara memproses orderan Jadi kalian gak buta gitu Dan gak ragu Kalau emang pengen mendaftar di TORS Jadi tunggu dulu Setelah gue daftar Baru gue akan review ke kalian Dan gue bukan Dapat endorse dari mereka Jadi tenang aja Sangat positif Pasti Dan gue gak dapet endorse Sangat positif ke lu Maksud gue Lu akan tau Dapat apa aja Setelah lu bayar Biaya pendaftaran ke mereka Jadi harap sabar Jangan daftar dulu Nah Strategi yang pertama Yang bisa gue kasih ke lu adalah Lu harus bisa branding toko lu Di Sopi Ataupun Tokopedia Disesuaikan dengan nama brand mereka Nama brandnya apa? Nama brandnya adalah TORS Lu bisa nambahin TORS official Atau TORS titik Wilayah lu dimana Misalnya Jakarta Karena ini di Bandung Mungkin bisa kasih TORS 123 TORS marketplace Jadi seperti itu Juragan Itu yang pertama Branding nama toko Sesuaikan dengan produk-produk mereka Yang kedua adalah Lu bisa belajar Dari orang-orang yang udah laku Ini gak licik sebenarnya Ini cerdas Secara ini Nah Lu tinggal cari disini kan Disini ada Ya toko-toko mereka Yang sudah laku Tinggal lu cari aja Produk apa yang di mereka Udah paling laku Nah tinggal lu cari Jual produk itu Plus Produk yang kemungkinan Bakal laku di pasaran Dan ingat Jualan produk ini Dikit lagi Mau lebaran Jadi otomatis Pencarian Produk-produk Pakaian Akan meningkat Dan itu akan Berefek sangat besar Ke pendapatan toko kalian Yang berhubungan dengan pakaian Jadi tips kedua adalah Kalian bisa modifikasi Dari toko-toko mereka Amati kelebihan Dan kekurangannya apa Yang ketiga Jangan fokus di marketplace Seperti Shopee dan Tokopedia Juga Tapi bangun juga brand Di Instagram Nah Setelah ada orang yang beli Di Instagram Arahkan ke marketplace Baru Minta Ulasan Nah dari ulasan itu Baru kalian iklankan Di marketplace Tokopedia Ataupun Shopee Gua harap Tiga tips ini Bisa kalian praktekan Tapi Jangan daftar dulu Daftarlah Setelah gua Mendaftar Dan Tentu bisa kalian Bayangkan Jika Mereka Rata-rata Perbulan Sekitar 40 juta Dengan Keuntungan Minimal 20% Berarti Berapa bersih 8 juta Gua yakin Kalian bisa Seperti mereka Asal tau Cara Dan Tekniknya Dan Semua cara Dan teknik Udah gua kasih Semuanya ke lu Tinggal Tonton Semua video Gua Pelan-pelan Tonton Video-video Orang Dan Semoga Video Kali ini Bisa Bermanfaat Dan Gua Mau kasih Saran Karena Ini Udah Mau Lebaran Gua Rekomendasi Ini Pun Ada Maksud Dan Tujuan Karena Mendekati Lebaran Volume Volume Pencarian Kebutuhan Pokok Seperti Daging Terus Pakaian Ini Sangat Meningkat Untuk Gua Sendiri Gua Supplier Daging Tapi Gua Belum Open Dropship Karena Gua Enggak Mau Buat Kecewa Siapapun Karena Sistem Gua Belum Siap Menerima Dropship Karena Kalo Dropship Gua Buka Tentu Yang Daftarnya Akan Sangat Banyak Dan Kalo Sistem Enggak Siap Nanti Akan Merugikan Kalian Dan Gua Enggak Mau Melakukan Itu Jadi Gua Harap Kalian Bisa Mengerti Kenapa Gua Belum Open Dropship Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Bermanfaat